Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Salah satu varian hiburan acara komedi di TV saat ini adalah tampil dengan karakter yang mirip dengan seleb lain Tapi tau gak sih jika sejumlah komedian Indonesia sebenarnya mirip dengan seleb tanah air yang lain? Siapa saja? Cus kamu intip 10 komedian Indonesia dengan karakter wajah mirip seleb Indonesia berikut ini Tapi sebelum lanjut silahkan tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini Agar kamu bisa menikmati ratusan konten video hiburan lainnya Patarno dan Rian The Massive Seperti dikutip harian merdeka via kapan lagi.com Pada tahun 2012 komedian Patarno layang kali pertama memproklamirkan dirinya mirip dengan vokalis band masif Bernama lengkap Rian Eki Pradipta itu Ia pun lantas berdanda neces dan rapi dan menjadikan Rian The Massive sebagai role modelnya Ternyata gak cuman Patarno yang menyadarinya Selang 5 tahun kemudian pada awal tahun 2017 Seperti diinfokan Tribun News Seorang netizen menceletuk pada kolom komentar Instagram ayah dua anak ini Saat itu Rian mengunggah fotonya bersama Ben Kasevani Setelah keduanya bermain sepak bola bersama Bukannya mengkomentari soal bola dan jersey seperti yang lain Seorang netizen ini malah mengatakan kalau diperhatikan Rian lama-lama mirip Patarno ya Ups Eh tapi Bang Riannya pun membalas simpel Katanya yang penting hidup Apalagi bisa sulap seperti Patarno itu kan keren Nah coba kalau Patarno dan Rian duet Prok-prok-prok-prok-prok-prok Kira-kira jadi apa ya? Hehehe Narji dan Sandi Sandoro Pelantun lagu Malam Biru ini memang memiliki vokal berat dan serak yang unik dan diakui di luar negeri Namun terlepas dari itu seperti diinfokan kapan lagi Saat sama Sandi Sandoro mulai tenar di Indonesia Banyak orang yang kasak-kusuk menilai jika penampilan Sandi yang dianggap mirip dengan komedian Narji Garis wajah keduanya pun mirip Ya meski secara tone kulit berbeda Sandi sendiri tahu bahwa ya sering disandingkan dengan Narji Dan meskipun keberatan tapi ya tak bisa menghalangi pendapat banyak orang yang menganggapnya mirip dengan Narji Kalau menurut kalian keduanya mirip gak sih? Tessie dan Reno Barat Tessie, salah satu komedian senior dari grup Sri Moulat Sudah sejak lama disebut beberapa warganet memiliki kemiripan wajah dengan suami Syahrini yaitu Reno Barat Di media sosial, telah banyak foto-foto yang menyandingkan keduanya Disitir dari liputan 6 terkait hal tersebut Tessie pun angkat bicara Ia membenarkan bahwa dirinya kerap disamakan dengan Reno Barat Ia sudah mengetahuinya dan sambil bergoyon bilang Yang bilang itu matanya katar kali ya Selain itu Tessie juga mengaku tidak merasa mirip dengan suami Syahrini itu Sualiknya ia merasa Reno Barat lah yang mirip dengannya Ujarnya sambil terkeke-keke Kalau menurut kalian, mereka mirip gak sih? Soima dan Syahrini Sudah sejak lama publik negara berflower plus 62 menilai jika komedian Soima yang punya tawa cetar membahana ini Dinilai mirip dengan istrinya Tessie Eh, maksudnya istrinya Reno Barat Soima pada Juni 2019, seperti ditulis Slamankum Padan, kembali mengunggah foto penampilan dirinya di akun Instagram miliknya Dengan rambut pendek dan makeup yang flawless Foto itu pun lantas dibanjari komentar netizen yang menyebut dirinya mirip sama Syahrini Bahkan ada yang menyebut perempuan berusia 38 tahun itu Syahrini Kawe Gak sekali ini saja mereka dianggap mirip sebelumnya mereka memang telah bertemu dalam beberapa kesempatan Dan terlibat dalam proyek yang sama dan oleh netizen disebut mirip Pada setuju kan kalau keduanya memang mirip? Parto dan Ariel Noah Awalnya kemiripan antara Ariel Noah dengan Parto, Patrio hanya dianggap sebagai guyonan belaka Tapi setelah diamati selama beberapa saat memang ada momen di mana mereka terlihat mirip satu sama lain Yang paling mirip adalah di masa di mana Ariel masih tampil berpotongan rambut yang agak gondrong Dan kebetulan Parto juga memiliki potongan yang serupa Dienfokan kapanlagi.com, mengetahui yang disandingkan dengan Ariel, Parto tampak girat Apalagi kalian juga mungkin pernah melihat Parto membawakan lagu milik Peter Pan dan Noah Coba deh sesekali mereka duet, gimana ya? Rina Nose dan Tessa Kaunang Artis multi-talenta yang gini banyak mengisi slot acara komedi Rina Nose ternyata punya kemiripan ya dengan presenter Tessa Kaunang Dihimpun dari situs Ukepo, perhatikan saja sorot mata mereka dalam beberapa angle foto yang tampak sama Lalu garis senyum yang identik dan bentuk pipi mereka yang serupa Suara keduanya juga ada cemprek-cempreknya gitu kan? Apalagi dalam beberapa foto, potongan rambut mereka ada yang sama Makin membuat mereka seperti adik kakak, ya kan? Aziz Gagap, Aji Notonegoro Dua pria yang memiliki profesi berbeda ini ternyata berwajah mirip satu sama lain Jika Aziz Gagap adalah seorang komedian Maka Aji Notonegoro adalah seorang desainer ternama Indonesia Mulai dari tekstur wajah hingga saat mereka tersenjung Keduanya nampak seperti saudara ya Namun menurut KapanLagi.com Hanya saja dari segi penampilan mereka memang berbeda Aziz lebih santai berpakaian Sementara Aji merupakan paman dari Ivan Gunawan ini Tampil lebih rapi dan fashionable Kalau dilihat sekilas, mereka memang mirip seperti saudara yang tertukar aja ya Po Alfa dan Ayu Ting Ting Po Alfa kini sering nongol di layar TV setelah video curhatannya viral Perempuan bernama Asli Nina Carolina ini Kini telah laris manis bahkan menjadi pengisi acara tetap di sebuah acara komedi Berdasarkan penelusuran Creed.id Dulu tak lama setelah viral, ia mengunggah fotonya bersama Ayu Ting Ting setelah menjadi bintang tamu pada sebuah acara yang dipandu oleh Ruben Onsu Ivan Gunawan dan pelantun alamat palsu itu Unggahan Po Alfa itu pun mendapat banyak komentar dari para netizen Banyak netizen yang berkomentar, keduanya mirip, bahkan kembar Wah kalau menurut kalian kira-kira bagian mana di antara keduanya yang mirip? Anwar dan Ruben Onsu Publik pasti sepakat jika komedian Anwar dan presenter Ruben Onsu Yang kerap dipertemukan dalam suatu program yang sama ini Memang mirip Selain disebut punya wajah yang mirip, rupanya menurut IDN Times Mereka berdua juga dikenal dekat dan kompak banget Gak hanya kompak di layar kaca, mereka juga kerap membagikan momen kebersamaan melalui akun Instagram pribadi mereka Jadi kayak kakak adik ya Meskipun kadang karakter kocak dan ceplas-ceplas Anwar mengingatkan kita pada mendiang Olga Syaputra Mini Peri Ian Casella Masih ingat dengan Ian Casella? Yup, dia adalah vokalis band Raja yang sangat populer di era tahun 2000-an Yang memiliki ciri kacamata hitam yang tak pernah lepas setiap tampil Sampai-sampai publik jadi penasaran Gimana sih penampilan pria 43 tahun yang bernama asli Sami Jan ini tanpa kacamata? Akhirnya rasa penasaran publik pun terjawab setelah akun Instagram At serbaserbi, jadul.via, tribunews, mengunggah foto lawas Ian Pada foto itu, rambut Ian Casella masih gondrong dan lurus Yang berpose menggunakan kemeja biru Dan netizen pun langsung fokus mengomentari wajah Ian Ternyata mayoritas komentar netizen mengatakan Dia itu mirip sama selegram Mimi Peri Nah Mimi Peri ini adalah selegram yang terkenal dengan tampilan dan banyolan kocaknya Yang juga kadang bikin ilfil netizen Nah itulah tadi 10 komedian Indonesia yang menurut yang bersangkutan atau netizen memiliki kemiripan dengan sejumlah selebriti tanah air lainnya Meskipun kemiripan mereka mungkin hanya ada pada angle atau foto tertentu saja Ya oke guys, sampai disini dulu konten kali ini Arahkan jumpa kamu untuk like, share, dan tuliskan pendapatmu Sampai ketemu besok